Intro Halo teman-teman Sekali ini sekarang sedang berada di jalan Sunter Permairaya Oke Kalau nggak salah ini berada di Sunter Agung ya Sunter Agung, Jakarta Apa teman-teman Jakarta Utara teman-teman Kemudian dekat Tanjung Priung Nah sini ada sekolah Dan Terakasi ya teman-teman Oke ini sekolah internasional Ya dulunya sini jalannya Tidak seperti teman-teman trotoornya ya Sekarang trotoornya sudah Semakin luas dan semakin modern ya Tadi saya kesini menggunakan Bas 12P dari LRT Pengangsang 2 teman-teman Dan turun di halte itu Dan sini dilewatin oleh Apa untuk angkot 118 ya Yang saya tahu teman-teman Dari sini dia dari arah Waduk Papanggo teman-teman Sementara Jika kalian naik Sana ya teman-teman Kalian bisa ke Danau Bismah Atau Danau Papanggo Atau Waduk Papanggo ya Di sana teman-teman Naik 118 teman-teman Nah ini mungkin dia bisa Menaikan penumpang ya Untuk apa Untuk Mikrotrans 118 Tapi saya lihat ini nggak ada Oh waktu itu ada temannya Ada bus stop ya Kalian bisa naik Antara di sini Ataupun di sana Yang pastikan kalian di bus stop aja ya Takunya Ya untuk Mikrotransnya tidak berhenti Karena mikrotrans ini Cepat-cepat lah ya Kalau di tempat sepi-sepi gini ya Pokoknya kalian stand by Dan kalian Tunjuk tangan kalian Bahwa kalian mau naik ya Kayak gitu teman-teman Kalau kalian diem aja Supirnya nggak bakalan Berhenti ya Oke Sampah Eh saya suka dengan jalurnya teman-teman Ini dia Hijau ya Saya datang sini jam Sampai sini jam 15.51 Di depan sana Dia ada Sebuah rumah sakit Rumah sakit Sulianti Saroso Nah ini ada Angkotnya Oke 120 pun ada Yang namanya Angkot 120 Kalau nggak salah Jurusan Oke beda-beda Saya kurang tahu ya Tapi bagi kalian Mau tahu ya Rute Mikrotrans Silahkan kalian Cek aja Terus Jakarta.co.id ya Situs banyak sekali Untuk Rutenya teman-teman Ya jadilah kita Masyarakat yang pintar Kalau kita Mau kemana-mana Silahkan Gunakan aja Untuk itu ya Sekarang Sekarang informasi itu Sudah ada di genggaman Tangan kita teman-teman Kita bisa Lacak-lacak aja Menggunakan Trepon genggam kita Ya Sini kelihatan Apa teman-teman Ada bangunan Mangkrak ya Kalau saya dengar dari orang Sini teman-teman Katanya Ini nggak boleh dibangun ya Karena Hanya khusus Buat Sekolah aja Pendidikannya Untuk bagian sini teman-teman Namanya Bang Paul Jalan-jalan ya Dan sini juga ada hotel Hotel apa lah ini ya Ya pokoknya ada hotel Kalian bisa nginap sini Bagi kalian yang misalnya Nonton bola Sepak bola ya Ataupun apa Konser ya Kalian nggak punya Waktu banyak Kalian bisa Sini teman-teman Atau sebelum acara Kita bisa nginap Sini teman-teman Hotel Kalian bisa nginap sini aja lah ya Kalau kalian punya mobil Ataupun motor Kalian bisa langsung aja Laksin ya Sini ada Sebuah Universitas 45 Nah untuk yang ini Dia itu Ke Kota Tua ya Jadi jurusan Kota Tua Ke arah Wadu Papanggo Wadu Papanggo Kalian naiknya Dari arah sesu sana ya Oke Kita lihat teman-teman Ini mantap banget lah ya Universitas Teman-teman ya Wow Luar biasa Ada lapangan basket Dan ya sangat luas lah ya Untuk Ya tempat olahraga Bisa lah ya Nah ini Nah itu bisa Main pusal Ya main pusal Dan bisa digunakan Untuk lainnya ya Mungkin tenis Buru tangkis Badminton ya Sunter Permaraya Sunter Agung ya Sunter Agung Oke jadi Di Kelurahan Apa teman-teman ya Nah Jalan Sunter Permaraya Di Kelurahan Sunter Agung Kayaknya kecamatan masih Sama Kecamatan Tanjung Perik ya Eh saya tahu Papanggo teman-teman Tanda Papanggo ya Papanggo itu dia di Kelurahan Papanggo Di kecamatan Tanjung Perik ya Jakarta Utara Dulu tempat ini Tidak gini teman-teman ya Sekarang jadi bagus Untuk bus stopnya dulu Sehingga saya disini ya Bus stopnya disini Saya turun Disini Sekarang dia digeser disana Ya lebih adem ya Lebih adem Oke ada Orang ngasih makanan kucing Ya Kucing selalu diperhatikan Sini ya Ada tempat Makan situ Warung Wah Oke sepi banget sini ya Wow Kelihatan sunyi banget ya Tapi kalau ada motor Baru kedengaran lah Suara keramain ya Nah Kalau ada kayak gini Wow Sunyi banget Itu ada bapak Main sepeda Mantap Sini ada Gria YKI Jakarta Yayasan Oh yayasan kanker ya Kanker Indonesia Bukan kandang kering Melainkan Kanker Penyakit ya Sini ada Sini ada Pertanian Disana juga ada pertanian juga ya Urban farming ya Nah inilah urban farming Tapi kayaknya ini dikelola Oleh Sendir-sendiri lah ya Ini ada pohon Dalen apa Dalen singkong Ada pohon apa Pisang Sini dia bisa duduk ya Kita bisa santai-santai gitu Kalau kalian olahraga Jogging Bisa Ataupun sore ya Sekedar menikmati Suasana sore Ya bisa lah ya Ini rumah sakit Sulianti Saroso Yang saya bilang tadi Ya pusat infeksi nasional Oke Buat kalian yang infeksi Kalian bisa Sini lah ya Kita bisa lihat Jalan Suntut Permairaya Nomor 2 Utara-utara Ini luas banget Jalannya ya Dan gak ada Pembatas jalan Teman-teman Tapi ini tidak rata Di bagian Tengahnya ya Belum ada Pembatas jalan Ya Disini Waktu Puasa ya Disini banyak banget Jualan takjil Sampai sekarang pun Adalah ya Yang jualan Tapi lebih ramein Waktu puasa kemarin Teman-teman Ini sipik banget sih Rumah sakitnya Mungkin pada Mudik ya Lagi mudik Ya buat kalian naik Apa Atau Jakarta Bisa datangin Teman Ataupun Mikrotransel Ya Rav 30 Ataupun Rav 100 Rav 18 Saya gak pake Ikat pinggang ya Jadi ya Melorot-melorot Pak Ya Sini ada Sumbah Kompleks Sumber Permairaya Jadi saya iseng aja lah ya Jalan-jalan sini Sekalian lah ya Sambil saya mau ke arah Nanti Calon Stasiun Tadi sebenernya saya pengen turun di Apa tadi ya Universitas 17 Agustus Di Utas Atau Utas Utas itu Universitas U-nya Universitas T-nya 7 A-nya Agustus ya Utas Agustus Oke Bang Halo guys Waduh Hati-hati bang Beratkan ya Sini ada Alfa Dan ada Baterai ya Kalau kalian pengguna Motor listrik Bisa Tukar situ Saya gak tau ya Cara penggunaan motor listrik Gimana ya Namanya ini Tinggal tukar aja Situ Kayaknya gak bayar Tapi kayaknya Melalui Yang apa lah Yang jual motor lah ya Kan gitu kali Teman Yang pasti saya lihat ya Kalau orang Apa Menggunakan Tenderan listrik Ada bikin tattoo Teman-teman Sini Ya inilah untuk Tempat pengelolaan limba Pengelolaan limba Sini nanti teman-teman Timbar rumah tangga Jadi bisa dikelola ya Untuk Apa ya teman-teman Airnya Bekas Buangan rumah tangga Enak banget ya Nyapa-nyapa ya teman-teman Walaupun saya pemalu Tapi ya kita sapal lah ya Orang-orang sini Rama-rama Udah jempat inilah ya Oke Ya beginilah kehidupan sini teman-teman Cukup banyak juga Orang yang Lalu-lalang Ada berdua itu ya Berdua Pokoknya ya Kalau kalian mau Naik transportasi Transportasi umum Khususnya Kayak angkut-angkutnya gini Ini gratis ya Angkutnya Oke dia mau belok Kalian Tinggal cek aja Website Tersekarta Dotco.id ya Nah inilah urban farming ya teman-teman Jadi banyak orang Jualan Eh jualan Apa bertani ya teman-teman Bertani Sayur Dan masih banyak lagi ya Mungkin juga sayur aja Oke sini emang Digeber aja lah ya Karena ya Jalannya apa gitu Oke ini milik Warp Halo Nge-vlog Iya nge-vlog Ya youtube Fred Walkerindo Fred Walkerindo Fred Fred Walkerindo Nah itulah Indonesia Awal Oke awal Apa lah ini awal ini Tapi Ya mungkin ini untuk kasih tau ya Ini adalah zona Wah Abang ini langsung lari Ngeri juga bang Langsung lari Bahaya ya teman-teman Kalau saya mau Bang Si bang Kalau saya mau langsung apa Lihat kanan kiri dulu ya Nggak langsung lari gitu Nah sini SDN Sunter Ragung Nah sini SDN Sunter Ragung Sembilan Jalan Sunter Permaraya Kayaknya Ya sini ada SLB ya Tidak salah ya Salah ya SLB SD ya Tidak Oke Oke sini dia punya Ekstra Kulikuler Marawis Penyak Silat Menari Pusal Oke mantap ya Lagi libur ya Mereka Kolahnya mantap Jadi sini sudah banyak perubahan banget ya Tadi bapak tadi itu sampai jatuh teman-teman Untuk Apa ya teman-teman Kayak Botol-botolnya Oke Oke sana bisa ke arah itu teman-teman Waduk Papanggo Atau Danau Bisma Jadi sana ada jalan Apa ya Jalan Bisma gitu ya Bisma Utara Bisma Apa Pokoknya ada jalan Danau Waduk Papanggo Utara Atau Danau Bisma Utara Dan bisa untuk menuju ke tol ya Ke tol Dan Balik sini teman-teman Karawarakas gitu ya Jadi memang ini tempatnya Komplek ya Sini ada pukulnya teman-teman Jam 22 sampai jam 6 Oke Saya lupa ya Saya pernah baca sih teman-teman ya Jam 22 sampai jam 6 lah Akhir-kir ya Sudah tutup ya teman-teman Untuk di apa ini Lintasan ini ya Sekarang rambu-rambu sudah Ditaruh sana teman-teman Hati-hati Karena memang Rambu-rambu itu perlu banget ya Karena ya sana juga Ada tempat kunian gitu Dibuat lah ya Saya lihat sudah banyak Rambu-rambu Ada rambu-rambu warna Apa Puning Hati-hati Tanda seru Sini sudah banyak banget ya Untuk perlengkapan Lalu lintas Dan ya Keren banget ya Sudah banyak Kemajuan sini teman-teman Ada lagi Mantap lah ya Nah ini Pak Iya pak Saya untuk jalan-jalan aja pak Saya turis pak Sini pak Jalan-jalan pak Mari pak ya Iya bener pak Iya bener Itu bonus pak Tapi ya Kita gak sering lah Untung nomboknya gitu pak Iya Ini saya sekalian Pesternyata pengen ke arah sana pak Ada pembangunan sana pak Kayak stasiun gitu Tapi karena Ya biar sekalian Ya rekam aja gitu loh Daripada kita jalan aja gitu kan Iya Iya Oke mari pak ya Ini rame banget ya orangnya Ini ada acara apa pak Gak ada ya Oh Mungkin orang yang mudik ya pak ya Jalan-jalan sekalian untuk ke Jakarta gitu Mungkin orang Mungkin orang yang mudik ya pak ya Iya bener-bener 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 Tapi ini kayaknya tutup ya pak ya Bisa Bisa bener-bener Tolong aja masuk Oh bener-bener Biasanya kan dibuka itu pada gerbangnya Ditutup kejualan acara Coba ditutup Dan alat kecil-jalan itu Dia bilang mau ini aja gitu Video yang gitu aja Iya mungkin bisa Oh loh besok aja Saya udah pernah masuk pak Tapi kalau pakai alat kayak gini gak boleh Katanya harus pakai hape katanya gitu Oh Kenapa? Ya gak tahu lah pak ya Pokoknya peraturnya kayak gitu ya Kita ikutin aja pak Mari pak ya Ini saya lihat ada banyak orang temen Mungkin orang-orang yang mudik ke Jakarta Temennya orang daerah mudik ke Jakarta Dia pengen nongkrong sini lah temennya Mungkin mau masuk ke dalam atau gimana Kita gak tahu lah ya Yang saya lihat sini ada aktivitas orang Tadi saya ditanyain orang sekitar Ya gak apa-apa ya Saya suka berbicara sama orang sekitar ya Maksudnya baik ya temennya Maksudnya mereka Saya suka ya untuk Ada orang yang berinteraksi dengan saya Berarti saya tuh dihargain temennya Saya dihargain ya Udara sini bagus temen Nah ini ada kakak-kakak Dia kata-kata tawa Ini sekarang bagus temennya Ya ini bukan sekedar graffiti aja Tapi dia punya seni Yang tadi saya naikin nih temennya Mungkin bapaknya ngelihat saya temennya Masih supiring tadi temennya Oke ya kita coba nyebrang temennya Biar sini Walaupun hanya zebra cross aja ya Tapi ya ini cukup bantu Sini gak ada traffic lag Tapi ya oke Ya bapak ini dia belok Pokoknya bagus ya Kayak gini temennya Ada kasih sen gitu temennya Jadi kita tau temennya Jadi sen itu perlu ya Jadi penanda bagi orang gitu temennya Mau belok kemana gitu Bagus ya Jadi kita tau kalau nyebrang gitu Bisa hati-hati Atau siapapun ya bisa tau temennya Oke bagus juga ya temennya Sini gak asal belok-belok aja ya Orang lihat dulu kanan kiri Karena ya Sini banyak banget ya temennya Untuk kapanya Jalurnya ya temennya Belok kemana gitu ya Belok kesini Kesana Ada lurus Ada dari sana Darsana kemana gitu ya Oke Ternyata saya lihat temen-temen Untuk Untuk kayak apa ya Bus 12P Dia sekarang langsung aja ya Belok ya sana temen-temen Jadi dia gak harus lagi belok Darsini Kesana gitu Belok sini gini ya Sana Jadi saya lihat dia tinggal belok aja gini Sana Karena LRT pengangasan 2 Buh selamat menikmati